Media sosial jurnalis warga, media warga, media lokal untuk Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam rangka syukuran kemenangan pasangan Prabowo Gibran, dalam Pilpres tahun 2024, pengusaha asal Tasik Malaya, Endang Abdul Malik, lebih dikenal sapaan Endang Juta, menggelar Pesta Rakyat. Pengusaha tambang pasir CV Putra Mandiri ini, dikenal sering berbagi kepada masyarakat. Ribuan masyarakat berbondong-bondong mendatangi tempat galian pasir Gunung Galunggung. Aset selaku panitia menyebutkan kegiatan ini bentuk rasa syukur atas kemenangan Prabowo Gibran. Selain itu juga menyiapkan makanan dan nasi kotak untuk makan siang gratis yang diprogramkan oleh Prabowo Subianto. Mengeludaknya warga dari berbagai pelosok ikut hadir hingga 4 ribu lebih memenuhi lapangan bekas galian C, Desa Sinagar Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasik Malaya. Acara kegiatan salah satunya ini untuk bersyukur atau acara syukuran atas dasar kemenangan dari Pada Asik, Pemilu, Prabowo Gibran tentunya. Yang mana di sini lokasinya di area tambang pasir Gunung Galunggung yaitu Bapak Haji 6 Juta, PT atau CP Putra Mandiri Putra. Ini kegiatan-kegiatan apa saja ini Pak Kira-Kira Pak? Kegiatan hari ini, Pak Ceng bisa dijelaskan Pak Ceng silahkan. Kegiatan hari ini ada dua season dari jam 8 sampai jam 11 itu ngobrek ya, ngobrek-ngobrek ikan, gobiak-gobrek ikan sebanyak 2 ton 4 ribu atau 2 ton setengah berikut plus hadiahnya gitu. Untuk season diselangi dulu malam Jumat, sebayang Jumat dulu. Setelah itu jam 1 mulai lagi sampai selesai. Kemudian juga tambahannya beliau pun juga mempersiapkan berbagai makanan mulai dari buah-buahan ataupun juga makan gratis sehingga beliau pun juga mengorbankan dengan sukarelawan memotong kerbau 3 ekor. Sekarang tambah lagi ya? Sekarang tambah lagi kambing dan yang lainnya pun juga berupa hadiah-hadiah yang lainnya kurang lebih nilainya 10 juta. 10 juta, banyak dorpresnya juga? 2 tonnya juga ya. Diperkirakan ada berapa mas? Saya kira-kira apa yang ada ya Pak? Kalau dilihat daripada yang sudah disiapkan dari panitia untuk senek kurang lebih 3 ribu, 3 ribu lebih bahkan. 3 ribu lebih. Tahu mungkin nanti setelah sholat Jumat apakah pendukung nomor 2 akan yang jauh mungkin baru tiba? Nanti mungkin ada... Masih nambah lagi Pak? Masih nambah. Ya mungkin setelahnya kegiatan ini dari Bapak sendiri ada harapan apa? Tahu untuk ke depannya Pak? Harapannya mungkin yang lebih dinamis, yang lebih harmonis. Kemudian ikatan salah satunya tujuan beliau yaitu Bapak Haji 6 juta. Bila itu ingin mensejahterakan rakyat minimal, lingkungan, satu desa, satu kecamatan, yang lebih mungkin satu kabupaten. Insya Allah cita-cita beliau itu seperti itu. Ya harapkan besoknya Pak Haji 6 juta tumbuh berangkat tinggal. Mudah-mudahan lancar dan mabrur untuk berhajinya. Besar keluarga besar beliau itu besok mau berangkat tinggal juga. Kegiatan pun cukup ramai dengan nubiak kolam dengan 2 ton ikan, ditambah 3 ekor kerbau, dan uang lebih dari 10 juta rupiah. Harapannya setelah kegiatan ini lebih dinamis dan harmonis ingin mensejahterakan warga, minimal satu desa atau kecamatan bahkan satu kabupaten. Itulah pesan dari Endang Abdul Malik yang diwakilkan melalui ASEP Panitia Kegiatan. Cefi Firman Media Warisan Baru. Jadi di pisah pohon di pisah, di pisah, di pisah, di pisah, di pisah. Laki-laki-laki-nya di pisah, di pisah, di pisah, di pisah, di pisah, di pisah. Kita di pisah 1 jam 4 sore untuk memberikan pesta rakyat kepada seluruh para simpatisannya. Prabowo Kibra! Prabowo Kibra! Goyang dulu Prabowo Kibra semuanya berhubung sebentar! Biar ke atas! Prabowo Kibra! Prabowo Kibra! Prabowo Kibra! Prabowo Kibra! Prabowo Kibra! Keputamu Kibra! Keputamu Mandiri! Keputamu Kibra! Keputamu Kibra! Keputamu Kibra! Keputamu Kibra! Lanjut! Media Warga, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share.